Terima kasih. 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 kalau ada orang kita coba bertanya guys jadi tadi udah tanya beberapa orang dan sayangnya mereka tidak tahu dimana international center jadi saya tanya senior saya dan katanya international center nya itu bukan di dalam kampung so dead swim rata-rata mahasiswanya disini gak tahu kecuali ya mungkin anak international student kita jangan lurus aja sampai kita menemukan international center nya jadi sekalian keliling-keliling dan ya mungkin nanti kita bisa ke sana jadi kurang lebih seperti ini di kampus ya segera mali banget ah lanjut aja guys gak ada yang kanal juga so ya just do it hope you guys if you watching my video hope you guys enjoy even though ya you know as a youtuber beginner there is so many mistakes i met so ya hope you guys understand ya jadi kita coba jalan pakai maps dan salahnya ya tadi kan saya maps nya aranya ke university of maysor dan jadi bawahnya langsung ke sini di kampus bukan ke tujuan utama saya itu di international center nya so sekarang kita coba jalan ke gedung international center dan hope i find the the building oke guys jadi ini ada gerbang lagi i think this is the the main gate gerbang utama nya di kampus dan ternyata di bagian situlah international center nya dekat bus bus stop so ya kita kesana kita kesana dan lihat guys ada banyak patung-patung mahatma gandhi kita zoom ya hope you guys see the patung gerbang nya kita ke arah gerbang itu dulu kemudian kita bertanya dimana bus stop nya dan mencari international center guys halo guys halo guys jadi sekarang saya ada di depan kampus gerbang utama nya kalian bisa lihat disana kekep di depan-depan di depan-depan kampus jadi pernah lagi seperti itu gerbang utama kampus saya dan tadi udah tanya sepertinya dan mereka gak tau juga dimana international center jadi saya bertanya bus stop saja karena di daerah bus stop itu disitulah gedung international center ya ya mari kita kesana guys jadi ini jalanan menuju ke kampus ini jalan raya kita sekarang ada di luar kampus kita coba cari kedung kedung intaran international center dan disini kalau kita berada di luar ini lumayan panas juga dan i think i need head atau umbrella setidaknya agak sedikit melindungi oke oke guys capek juga jalan kaki but mungkin ini karena kita baru kita baru beradaptasi jadi ya agak sedikit baru untuk saya and then apa lagi ya ya kurang lebih seperti itu lah guys berharap bisa secepatnya menemukan gedungnya dan urus berkas kemudian pulang dan isi guys apa kalian lihat directorate of this 10 education and ya itu buka gedungnya kita cari lagi sambil kita mendapatkannya but i think ini udah sangat dekat dari gedung international center nya besar banget gedungnya guys susah juga ya ngeperang kalau banyak kendaraan ya sekarang kita sampai di international center ada tulisannya guys berarti lihat tadi saya jalan dari sana kemudian saya masuk ke kampus dulu dan ternyata kita bisa langsung terus saja guys ke sini jadi sekarang saya jalan ke international center nya ya lihat guys ini kendaraan-kendaraan di India ada motor gede and then there is a car also mari kita terus saja sampai mendapatkan gedung utamanya college of fine art guys jadi tadi udah keliling dan sampai di gedung dan ternyata bukan gedung putih itu tadi kita masuk di samping gedungnya dan tadi kan saya lihat ada tulisan college of art dan ternyata di situ international center nya aku kira kayak ada tulisan besar international center but ternyata ada di dalamnya ini baru ngepas baca email nya ya ya walaupun udah jalan jauh ya bersyukur aja bisa sampai di sini it's okay jangan ngeluh dan tetap berusaha let's go guys itu ada tulisan international center dan ternyata gak ada jalan di samping oke kita masuk tadi kita masuk tadi dari sini oke let's go kayaknya dari tadi saya bilang let's go ternyata ada tulisannya cuma saya gak baca nah jadi sekarang kita ada di gedung international center baru kita cari dimana perawangannya oke itu wave international center ya itu dia gedungnya guys terus there ya 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 ya